Jadi Alhamdulillah kita sudah mendapatkan rohmat dan nikmat yang paling besar Maka Dau'abah tidak ada waktu untuk tidak bersyukur Alhamdulillah bersyukurnya dengan mengamalkan amaliah mursi Jikir harian, khotaman, manakiban, dan sering-sering sohbah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazi wakafa Wasolatu wasalamu ala sayyidil mustafa Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa Amma ba'du Wa qudqallallahu ta'ala fi kitabihi l-karim Wa hu asdaqul qailin A'udzubillahi sami'il alimi minna syaitonir rajim Inna rahmatallahi qoribum minnal muhsinin Wa qudqallan nabiya sallallahu alihi wa sallam Afdoluma kultu ana wa nabiyyuna min kabli La ilaha illallah Alhadis Sodakullahu al-azim wa sodako rasuluhul habibul karim Wa nahnu ala zalika minna syahidin Wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin Kehadapan para ahli silsilah Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahi rabbil alamin Malikum iddin Iyaka nabudwa Iyaka nasta'in Iyidina syirat al-mustaqin Syirat al-lazim Anamta alayhim Alhamdulillahi rabbil al-lazim Alhamdulillahi rabbil al-lazim Amin Yang mulia Para wakil talqin Wabil khusus Pembantu khusus Pengerusaha Syekh Mursid Abah Jagad Para sesepuh Ketua Madrosah Atau Rawdo Ihwan Ahwat Yang saya hormati Dan saya banggakan Semoga Hadirnya kita disini Menjadi wasilah Kobulnya Hajat-hajat kita semua Amin Ya Rabbil alamin Terasa beratnya nih Soalnya terbisa nginum Insyaallah Karumah Abah Terkadang Atau biasanya Yang baca Fado ilusur itu Paling muda Berarti saya Aminilah paling muda Di Bekasi ini Untuk itu Kalau ada kesalahan Mohon dimaklum Insyaallah oleh sesepuh Akan diarahkan Ihwan Ahwat Alhamdulillah Kita sekarang Sudah masuk Ke Ramadan Satu Yaitu Bulan Ramadan Saya bacakan Saya berusaha Menghapal Seperti Abi Dadang Ternyata Tidak bisa Apalagi tadi ketemu Kayatep Awasok ngeblank Dan jenisnya gitu Saya makin geteran Baik Makanya saya bawa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Amin Al-Faslut Tasi'u Fishahri Romabona Pasal yang Kesembilan Menjelaskan Tentang Bulan Romabon Ihwan Ahwat Saya teringat dulu Bahas Romabon itu Karena Romabon Isim Guermun Sorib Ketika Habis Tarawey Kan biasanya Mengucapkan Niat ya Jadi Perebut Ada yang Romabona Ada yang Romaboni Pada kuat Dalilnya Romabona Kata ini Romaboni Nungtung Nama Isukan Itu Parwasan Perebut Dalil Manawi Emut Kini Al-Fiyahna Wajur Robil Pathati Malayan Sorib Alhamdulillah Teraskir Malam Yudhub Awyaku Bada'al Rodib Lihazah Sahri Untuk Bulan Ini Hom Satu Ahrupin Ada Lima Huruf Pertama Ro Kedua Mim Ketiga Bo Keempat Alib Kelima Nun Insyaallah Ini Ihwan Ahwat Sudah Hafal Semuanya Alhamdulillah Di Cikarang Sampai Satu hari Tiga kali Menakibat Bada'al Bada'al Subuh Bada'al Zuhur Terus Bada'al Maghrib Seperti Biasa Kadang Ada Empat Kali Timur Alhamdulillah Jadi Kayaknya Sudah pada Hapal Karena Ini Tabarukan Berarti Tidak Usah Lama Lama Kan Ngalap Berkah Insyaallah Tidak Lama Fa'amar Rau Ada pun Huruf Rau Pihazah Sahri Arrohmatu Rau Di bulan Ini Pengersa Musonib Pengersa Abah Memandainya Rau Itu Rohmat Rohmat Kalau bahasa Kasih Sayang Abah Mendefinisikan Yalah Ya Irodatu Isolil Hoir Kehendak Menyampaikan Kebaikan Atau Keinginan Untuk Mendapatkan Kebaikan Nah Kita Dari rumah Datang Kesini pun Ini Berarti Dapat Rohmat Ini Apa Katanya Rohmat Ingin Mendapatkan Kebaikan Ini Rohmat Kalau bukan Rohmat Susah Sudah Direncanakan Pada Waktunya Ketinggalan Benar Sudah Direncanakan Pada Waktunya Ada Halangan Nah Kalau Bukan Rohmat Allah Kita Tidak Bisa Sampai Kesini Ini Rohmat Bulan Ramadhan Ini Banyak Yang Menggapai Rohmat Tajil Buka Bersama Menyantuni Yatim Dan Dua Dan Janda Janda Alhamdulillah Semoga Kami Istiqomah Di Al-Mu'ana Pun Tiap Bulan Menyantuni Yatim Dan Mengumpulkan Janda Janda Kenapa Tertawa Kalau Nanya Janda Alhamdulillah Di Al-Mu'ana Banyak Kadang Perbulan Dapat Beras 5 Liter Dan Lain-lainnya Alhamdulillah Ini Rohmat Definisi Kedua Lembutnya Hati Untuk Mendapatkan Tafdil Keutamaan Atau Fadilah Di Antara Untuk Mendapatkan Fadilah Kalau Tidak Salah Di Kitab Sapinah Di Tengah Ketika Menutup Orat Utamanya Itu Harus Pakai Gamis Sarawil Izar Dan Rida Berarti Ada Berapa Lapis Pakai Gamis Pakai Sarung Pakai Selendang Dan Pakai Sarawil Pakai Apa Celana Celananya Bukan Celana Pendek Apalagi Yang Di Atas Lutut Maaf Nih Seperti Ini Masa Ngomong Tidak Pakai Sarawil Kan Harus Pakta Sarawil Bumi Akan Memohonkan Ampun Bagi Orang Yang Solat Pakai Sarawil Ada Dalam Kitab Sapinah Rapi Rapi Saya Juga Lupa Biasanya Bawa Susur Itu Untuk Tafdil Untuk Lebih Utama Ibu 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 Untuk Untuk Mendapatkan Tabdil Tidak Usah Diminta Oleh Bapak Bapak Harus Harus Menawarkan Jatahnya Bakal Nambah Yang Biasanya 5 juta Satu Bulan Bisa 10 juta Karena Ibunya Menawarkan Bukan Karena Bapaknya Yang Minta Itu Untuk Mendapatkan Apa Tafdil Keutamaan Utama Dipinta Apa Utama Memberi Ibu Hehehe Harus Harus Ditawarkan Ibu Harus Ditawarkan Supaya Tafdil Itu Utama Alhamdulillah Ini Masih Definisi Rohmat Kita Mendapatkan Talkin Pun Rohmat Karena Nikmat Yang Paling Agung Nikmat Yang Paling Besar Adalah Zikir Dan Kita Tidak Bisa Mendapat Rohmat Kalau Bukan Karumah Pengersa Mursid Mungkin Pengalaman Ihwan Ada yang Ngajak Temannya Ngajak Saudaranya Tidak Mudah Sampai Kesini Kalau Tidak Ada Karumah Mursid Kenapa Zikir Bisa Satu Nikmat Yang Paling Agung Yang Paling Utama Kalau Kita Lihat Mabadi Ini Termasuk Ilmu Tasawub Beda Dengan Ilmu Ilmu Lain Wadiuh Adalah Allohu Tabarokah Wata'ala Penemu Ilmu Nahu Siapa Hayoh Wadi Uhu Ilmu Nahu Itu Ahlinya Kalau si Bawai Kalau Penemunya Abu Aswad Aduh Ali Penemu Ilmu Fikih Siapa Wah Pak Ladiah Harus Kasih Hadiah Apa Yang Dapat Jawab Saya Kasih Ini Ayo Semua Mabadi Ada Sepuluh Semua Ilmu Harus Memenuhi Sepuluh Apa Definisinya Apa Sasarannya Siapa Wadiuhu Siapa Penemunya Tapi Untuk Ilmu Tasawuf Penemunya Wadiuhu Adalah Allahu Tabaroka Wata'ala Makanya Luar Biasa Kalau Penemu Ilmu Fikih Tadi Siapa Mazahib Al-Arba'ah Jadi Alhamdulillah Kita Sudah Mendapatkan Rohmat Dan Nikmat Yang Paling Besar Maka Maka Dau'abah Tidak Ada Waktu Untuk Tidak Bersyukur Alhamdulillah Bersyukurnya Dengan Mengamalkan Amalia Mursi Jekir Harian Khotaman Manakiban Dan Sering-sering Sohbah Alhamdulillah Mungkin Mungkin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jika video ini Bermanfaat Silahkan tekan tombol Subscribe Like Dan Nyalakan Lonceng Hard H H Many Of H